selamat menikmati teman-teman untuk melanjutkan mencermati dan mempelajari video mengenai pengantar kelistrikan bodi jadi komponen apa saja sistem apa saja yang akan kita pelajari ke depan mengenai kelistrikan bodi dapat teman-teman simak di video berikut ini baik, coba perhatikan tampilannya ada di layar ini adalah garis besar kelistrikan bodi kendaraan disitu ada 6 sistem yang utama yang pertama adalah wiring harness kemudian yang kedua switch and relay dan yang ketiga adalah sistem penerangan yang keempat adalah meter kombinasi dan pengukur kemudian yang kelima adalah menghapus kaca dan yang keenam adalah air conditioner atau air AC mobil nah itu adalah contoh letak-letak komponen misalnya ini adalah penerangan lampu-lampu kemudian ini adalah meter kombinasi dan pengukur tampilan di dashboard depan kemudi biasanya seperti itu kemudian adalah wiper dan washer ya, penghapus dan pembersih kaca nah ini yang keenam adalah air conditioner pengkondisi ruangan oke teman-teman dan ini kita masuk yang pertama adalah wiring harness ya wiring harness disitu ada pembagiannya ada wire and cable kemudian ada connecting parts kemudian ada circuit protecting parts nah silahkan ini untuk coba dicermati bagian-bagian wiring harness oke yang pertama adalah kawat dan kabel ini contoh yang pertama nomor satu itu adalah kawat-kawat kawat bertegangan rendah ini biasanya digunakan untuk sistem penerangan kabel-kabel sistem penerangan lampu-lampu kemudian untuk nomor dua itu adalah kabel-kabel berpelindung ini contohnya digunakan untuk kabel audio ya kabel audio antena dan sebagainya kemudian yang ketiga itu adalah kabel bertegangan tinggi itu biasanya digunakan untuk sistem pengapian itu kebetulan contohnya adalah kabel yang ada konektor untuk busi dan juga untuk coil nomor tiga itu bagian-bagiannya bisa anda lihat ya kemudian yang keempat ini adalah parts atau komponen pelindung wiring jadi biasanya ini pembungkus pembungkus dan juga ada clamp clamp untuk mengikat ini adalah bagian dari wiring harness yang berupa kawat dan kabel pengkabelan digunakan untuk wiring begitu teman-teman mahasiswa dan ini yang kemudian bagian dari wiring harness ini ada part persambungan disitu ada dua jenis ada junction block ada relay block junction block itu isinya adalah ada relay ada secring ada pemutu sirkuit macam-macam sedangkan kalau relay block ini biasanya ini khusus relay saja ini biasanya anda lihat bisa ditemukan kalau misalkan mobil sedan itu dibuka ya kap depan dibuka kemudian di bagian di bagian samping sebelah kanan atau kiri biasanya teman-teman bisa menukar junction block ini junction block dan relay block ada juga yang relay blocknya ada di dalam ruang kabin seperti itu sambil dicermati nah kemudian ini bagian wiring harness yang lain adalah part persambungan ini yang nomor tiga itu adalah konektor-konektor ada female ada male ada pasangannya gitu kan ada pasangannya untuk ada menyambungkan kabel-kabel kelistrikan kemudian yang keempat itu konektor persambungan junction connector biasa untuk menjemper gitu ya mungkin ada kabel yang sama harus dijemper kemudian yang kelima adalah baut-baut masa ini biasanya digunakan untuk menghubungkan kabel negatif ke body sebagai ground begitu nah kemudian ini adalah part pelindung sirkuit jadi sirkuit kelistrikan itu diberikan pelindung untuk menghindari bahaya saat terjadi konsleting misalnya ada fuse atau sekering dan fusible link kalau fusible link itu adalah sekering utama jadi ini kalau putus maka jalur utama dari baterai dan dari alternator itu akan terputus tidak akan tersambung ke sistem nah ini adalah contoh kode-kode sekering dan fusible link oke mohon maaf ini mungkin terpotong coba coba saya geser ya ini nah ini misalnya sekering warna biru tadi warna berapa nanti bisa dianu ya bisa di pause untuk dibaca tadi videonya biar di pause untuk dibaca nah ini kemudian ada part perlindung yang lain yang disebut pemutus sirkuit ini biasanya menggunakan bimetal jadi ini kalau panas ini putus ya kalau ada beban lebih misalnya untuk pengaman blower motor misalkan ada arus lebih dia panas tapi tidak putus ini hanya apa ya yang terputus itu sambungannya saja nanti kalau temperaturnya sudah dingin maka bimetal itu akan turun lagi ini menggunakan bimetal panas terputus nanti kalau dingin nyambung lagi beda dengan sekring kalau sekring itu putus ya sudah oke tadi wearing harness kemudian kita masuk ke suite dan relay ini adalah bagian dari listrikan body jadi fungsinya relay itu adalah pengaman saklar jadi kalau saklar itu langsung digunakan untuk menyambungkan listrik ke arus listrik ke beban itu nanti lama-kelamaan akan rusak oleh karena itu diberikanlah relay jadi saklar ini bekerjanya ringan karena relay itu arusnya kecil sehingga tidak akan terjadi percikan api listrik di saklar utama sehingga akan awet nanti bisa dilihat cara kerjanya misalkan nah ini saklar kita tekan relay nanti akan berfungsi karena itu kan ada 10 elektromagnet ya kalau jadi magnet kemudian menarik bapan atau komponen saklarnya tersambung contoh-contoh suite dan relay itu nomor 1 ada suite yang dioperasikan dengan tangan misalnya rotary sistem rotary ini contohnya kunci kontak di motor atau di mobil ini ada sistem rotary ini dan kunci kontak itu dan juga ada yang modelnya suite ditekan ini yang dioperasikan dengan tangan ada suite yang ditekan dengan tangan nah ini misalnya saklar lampu darurat lampu hazard lampu peringatan ditekan langsung jadi ini push on push off ditekan nyala ditekan lagi mati dan ada juga model suite gergaji ini nah ini gambarnya ini maksudnya ada dua posisi misalkan di sepeda motor itu ada saklar-saklar lampu jauh lampu dekat misalnya dulu jaman dulu motor-motor jaman dulu masih ada yang seperti itu atau ya on-off juga bisa on-off juga bisa begitu kemudian ada yang suite tuas nah ini modelnya menggunakan tuas contohnya kalau di mobil ya ada yang di bawah kemudi nah ini itu beberapa saklar yang dioperasikan dengan tangan kemudian ada suite atau saklar yang bekerja karena perubahan temperatur atau arus listrik misalnya suite untuk mendeteksi temperatur nah ini contohnya digunakan untuk sensor temperatur air pendingin misalnya dan ada juga suite yang mendeteksi arus arus berlebih nah ini contohnya yang tadi saya sampaikan kontak breaker kalau panas dia akan putus ada saklar yang menggunakan perubahan temperatur kluida misalnya ini digunakan untuk mengukur ketinggian ban bakar misalnya yang dipasang pakai suite seperti ini kemudian ada relay ada relay elektromagnetik seperti tadi ya kan ada coil coil ada lunyernya ini misalnya digunakan untuk relay motor starter motor biasanya gitu dan switching relay tipe bergantung ada juga ini nah seperti ini ini ada dua posisi misalnya normally open dan normally close gitu oke kita tutup untuk tampilan yang ini kemudian kita lanjutkan jadi teman-teman kalau tidak ada yang tidak paham di pause videonya kemudian di putar ulang ya baiklah saya kira untuk video untuk video pengantar kelistrikan body untuk parts yang pertama ini cukup sampai disini dulu biar teman-teman tidak jenuh dan tidak capek dan akan kita lanjutkan di video berikutnya untuk pengantar kelistrikan body parts yang kedua silahkan ditunggu video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih